Intro Ashadu Ashadu An La ilaha Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna An Muhammadan Muhammad Rasulullah 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 Deddy Korbushur resmi menjadi mu'alaf dengan memeluk agama Islam. Gus Miftah memandu presenter ini mengucapkan dua kalimat syahadat usai sholat Jum'at di Masjid Al-Mbejaji, Kompleks Ponpes Oraaji, Kabupaten Sleman. Deddy datang ke sana didampingi calon istrinya Sabrina Khoyrun Nisah. Setelah bertemu dengan ustad yang viral karena aksinya berdakwah di klub malam dan lokalisasi itu, Deddy langsung diarahkan masuk ke masjid, ditunggu ratusan jamaah. Gus Miftah memandu langsung Deddy untuk mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi ikrar seseorang memeluk agama Islam. Saya tidak ada yang memaksa masuk Islam. Saya kaget banyak orang menunggu saya di sini. Saya sangat bahagia, kata Deddy usai mengucapkan syahadat Jum'at 21 Juni 2019. Deddy tampak meneteskan air mata, lalu Gus Miftah memeluknya. Keduanya cukup lama saling berdekap disaksikan para jemaah, termasuk Kapolda D.I.Y. Irjen Paul Ahmad Doviri di Masjid Al-Mbejaji. Pemilik nama asli Diodatus, Andreas Deddy, Cahayadi Sunjoyo ini mengaku sudah lama ingin menjadi mu'alaf. Namun, jadwal dan kesibukannya sangat padat. Hari ini pun dia akan segera terbang dan kembali ke Jakarta. Saya masih harus belajar dan banyak belajar. Kedepan saya mohon diingatkan, ujar Deddy di hadapan Gus Miftah dan para jemaah. Kusai melafalkan dua kalimat syahadat, Deddy dan Gus Miftah langsung menuju ke Pendopo yang berada di samping masjid untuk melangsungkan jumpa pers dan makan siang bersama. Terima kasih. Terima kasih.